Jadi sudah sangat jelas ya Disini ada Tupoksi yang namanya Kementerian Agama Disini disampaikan Perumusan, penelitian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembimbingan masyarakat Islam Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Penyelenggan haji, dan umroh, dan pendidikan agama, dan keagamaan Ini sangat jelas sekali ya teman-teman ya Seluruh rakyat Indonesia Bahwa negara Indonesia sudah membentuk mendirikan Kementerian Agama yang mengurusi Yang mengurusi seluruh agama yang ada di Indonesia Dalam hal ini agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha Ini semua sudah berada di dalam kewenangan Berada di dalam binaan Kementerian Agama Urusan umroh, urusan pendidikan agama Dalam hal ini berarti kan jelas ya teman-teman ya Bahwa Al-Zaitun itu adalah merupakan lembaga pendidikan agama Berarti kewenangannya ada pada Kementerian Agama Kan begitu ya Jadi urusan keagamaan juga berarti urusan sholat Urusan haji Semua ya Itu diurusi oleh Kementerian Agama Di diktum nomor tujuh juga itu jelas Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan Itu semua menjadi tupok Itu semua menjadi tupok sih Kementerian Agama begitu Jadi tolonglah Negara ini harus tegas gitu ya Kan jadi aneh ketika seorang gubernur Ya Ridwan Kamil mengatakan Kami menunggu keputusan majelis ulama Kementerian Agama juga ya Mengatakan Kementerian Agama Jawa Barat Atau Indramayu itu Kami menunggu keputusan majelis ulama Bagaimana Anda sebagai pegawai Kementerian Agama Kau tidak paham tupok sih Anda gitu Anda ini sebagai pegawai Kepala Kementerian Agama Kau tidak paham tentang tupok sih Anda gitu loh Anda itu urusannya Tugasnya adalah mengurusi persoalan-persoalan pendidikan yang berbasis agama Dalam hal ini Azaitun tentunya Azaitun adalah pondok pesantren Di bawah naungan Kementerian Agama Ada masalah Anda Yang harus melisaikan Jelas itu Kalau Anda menyerahkan lagi kepada pihak lain Berarti Anda tidak bertanggung jawab Berarti Anda sudah melanggar undang-undang gitu Tentang Kementerian Agama Kan begitu ya Masya Allah Harusnya mudah ya Harusnya mudah Dan masyarakat, publik, siapapun Percayakan itu Kepada Kementerian Agama Semuanya Apapun keputusan yang dihasilkan oleh Kementerian Agama Perkara Kementerian Agama nanti Bekerja sama Nah ini lain lagi Jadi bukan menyerahkan Tapi bekerja sama Katakanlah Memanggil MUI Memanggil Ormas Islam ABC gitu kan Atau tokoh agama siapa gitu kan Kiai apa gitu ya Gak masalah Tetapi yang memutuskan adalah Kementerian Agama Bukan Apa namanya Bukan siapa-siapa Bukan siapapun gitu ya Bahkan Menkopol hukam Sekalipun Menurut ini ya Tidak Tidak boleh Urusan Agama ya Kementerian Agama Gitu Ini kan urusan Lembaga Pendidikan Agama Kan begitu Kalau Menkopol hukam adalah Urusannya ya urusan hukum Ayolah Kita Ini jadi Bagaimana kita bernegara ya Kalau seperti ini Mudah-mudahan Apa yang Saya sampaikan ya Itu dapat dimengerti dengan baik Oleh seluruh Masyarakat Indonesia Terutama negara dalam hal ini adalah Pemerintah ya Bapak Jokowi Ya Bapak Presiden Republik Indonesia Kami mohon kepada Bapak ya Tolong Pak Ya Untuk Bapak segera Menunjuk Kementerian Agama Untuk menyelesaikan Polemik Yang ada di Al-Zaitun ini Ya Jadi jangan sampai lah Gitu kan Negara menyerahkan Kewenangannya Kepada Yang bukan Lembaga Negara Kalau mau ya Tadi MUI nya Ditarik ke Kementerian Agama Jadi Tidak ada Tidak ada Dualisme Gitu Ya Nanti Kementerian Agama Bicara A MUI Bicara B Ya akhirnya Kan jadi ribu Terus nih negara Ya Begitu Dan Disini Disini juga Saya ingin Mengomentari Atau Ya bukan Mengomentari lah Isilah bahasanya apa ya Yang tepat ya Mensikapi lah Ya Kaitan Kaitan Tudingan Tudingan Publik Ya Terhadap Pompas Al-Zaitun Ya Yang pertama Al-Zaitun Atau Sheikh Panji Gemilang Ini di Tuding Telah Menista Agama Melakukan Penistaan Terhadap Agama Islam Apa dasarnya Ya Jadi Para pendemo Yang kemarin Datang itu ya Bahkan Banyak juga Ya Politisi Ya Banyak nih Di Di undang Televisi Ya Politisi Kemudian Ada lagi Praktisi Hukum Ya Seperti Bang Egi Juga di undang Yang Mengkategorikan Bahwa Sheikh Al-Zaitun Adalah Melakukan Penistaan Terhadap Agama Islam Dengan Mengatakan Bahwa Al-Quran itu Adalah Kalamnya Rasulullah Ya Kola Rasulullah Filquranil Karim Kan begitu ya Jadi Khutbah-khutbah itu Berdasarkan Khutbah Atau Ya Khutbah-khutbah di Al-Zaitun ya Memang sampai kemarin Idul Adha juga begitu Memang saya sendiri Menyaksikan itu ya Jadi benar Memang Kenapa saya Mengatakan benar Saya tidak berdasarkan Youtube Saya melakukan Liputan langsung Pada Kegiatan Sholat Idul Adha Kemarin ya Sebagai jurnalis Kami datang Ya Ingin melakukan Peliputan Dan tidak hanya saya Disitu ada Kalau saya Dari Wartawan Tokoh Indonesia Kemudian Ada lagi dari CNN Ada lagi dari Indosiar Ya Banyak Ada Ainews juga ya Kami Para awak media Melakukan peliputan Tentang kegiatan Idul Adha Kemarin ya Pada hari Kamis 29 Juni 2023 Memang betul Dalam khutbah-khutbahnya Saya mengatakan Ya Kola Rasulullah Filquranil Karim Apa sih yang dimaksud dengan Kola Rasulullah Filquranil Karim Ya Maksudnya adalah Dijabarkan kemarin Dalam-dalam khutbah Idul Adhanya Bahwa Rasulullah Menerima wahyu Ya Dari Allah Kan begitu Jadi yang menerima Begitu Kemudian Rasulullah Menyampaikan kepada Para sahabat Sehingga Sampailah kepada kita Gitu ya Dan Perkataan Atau penyampaian Rasulullah Itu kan Berupa Kelisan Ucapan Gitu ya Tentang bagaimana Atau seperti apa Allah menyampaikan Wahyunya Kepada Nabi Muhammad S.A.W Melalui Malaikat Jibri Tentunya Kan tidak ada yang tahu Karena Para ahli Agama juga Mengatakan bahwa Wahyu itu Dia tidak ada huruf Tidak ada bunyi Tidak ada suara Tidak ada bentuknya Wahyu itu Tidak berbentuk Tidak bersuara Dan tidak ada Ya tidak ada Kelihatan Gitu Ya Itulah wahyu Kemudian Wahyu itu Menjadi Huruf Lafaz Al-Quran Ya Seperti yang kita baca Hari ini Gitu ya Itu Setelah Dilisankan Diucapkan oleh Rasulullah Jadi yang dimaksud dengan Kola Rasulullah Filquranil Karim adalah Ini menurut Beliau ya Gitu Al-Quran itu adalah Al-Quran yang ada Hari ini adalah Sebuah jurnal Catatan Para sahabat Di jamannya Sayyidina Usman Ya Apa yang dijurnalkan Yang dicatatkan oleh Para sahabat Yaitu Ucapan Rasulullah Yang berdasarkan Wahyu Yang diterimanya Dari Allah Begitu Jadi seperti itu Ya Jadi Itu Kola Rasulullah Ucapan Rasulullah Tapi bukan berdasarkan Rohyu Tapi berdasarkan Wahyu Jadi Bisa dikatakan Al-Quran itu ya Firman Allah Yang juga Berbarengan dengan Perkataan Rasulullah Juga Karena yang menyampaikannya Adalah Rasulullah Ya sebenarnya Sederhana ya Lalu dimana Penistaannya Kan begitu Kemudian Ketika kita Melihat juga Ya Pernyataan atau Penjabaran dari Muhammad Nasih Dari ketua umum Dari ketua ICMI Jawa Tengah Ini cendikia juga Ikatan cendikiawan muslim Indonesia Pimpinan Pondok Pondok pesantren Monas Institut Itu Jelas Bagaimana Menjelaskan Ya Mungkin teman-teman Boleh buka ya Boleh buka nanti Di Apa namanya Nanti Atau mungkin nanti Saya akan tayangkan Ininya ya Cuplikan videonya ya Saya disini sudah mencatat ya Bahwa tentang Al-Quran ya Itu Di dalam surat Sebentar ya Sebentar ya Kalau Rasulullah Itu dalam surat 69 ya 53 ya 3 Nah Sebentar-sebentar Mana nih Quran Sebentar saya ambil Quran dulu ya Teman-teman ya Ini biar Biar jelas ya Nah ini ya Dalam surat 53 ya Surat 53 Itu surat Ini ya An-Najem Di dalam Surat An-Najem Ya Benar ya Surat Yang ke 53 Ini saya Sud aja ya Teman-teman ya Ya Melihat Surat An-Najem ya Surat yang ke 53 Dalam Al-Quran Yaitu Ayatnya Ayat 3 Ya In Hua Illa Wahyun Yuha Artinya apa Disini Dan Tidaklah Yang Diucapkannya Itu Al-Quran Menurut Keinginannya Jadi Tidaklah Yang Diucapkannya Itu Itu maksudnya Kesiapa Kita bisa Dilihat Di atasnya Ayat 2 Ya Dalam Ayat 2 Itu ada Penjelasannya Siapa yang dimaksud Dengan Nyak Disitu Disitu Ada Wama Yang Tiku Anil Hua Wama Yang Tiku Anil Hua Jadi Dijelaskan Disitu Dalam Ayat 2 Kawanmu Dalam Kurung Disitu Muhammad Tidak Sesat Dan Tidak Pula Keliru Ya Dan Tidaklah Yang Baru Ayat 3 Dan Tidaklah Yang Diucapkannya Berarti Kan Nyak Disitu Nabi Muhammad Al-Quran Menurut Keinginannya Tuh Ayat 4 Tidak lain Al-Quran Itu adalah Wahyu Yang Diwahyukan Kepadanya Berarti Dalam Ayat 3 Disitu Jelas Teman-teman Ya Jadi Al-Quran Itu Diucapkan Oleh Nabi Muhammad Artinya Ucapan Nabi Muhammad Al-Quran Itu Adalah Ucapan Nabi Muhammad Tapi Tidak Berdasarkan Keinginannya Atau Rokyu Nafsunya Melainkan Berdasarkan Wahyu Yang Diberikannya Ini Dasarnya Dasarnya Ya Apa Namanya Seh Al-Jaitun Itu Mengatakan Kolarosul Dan Ini Disampaikan Juga Oleh Pimpinan Ponpes Monas Institut Ya Muhammad Nasi Bisa Tinggal Diklik Saja Di Youtube Itu Sudah Sudah Banyak Ya Dan Itu Bukan Satu-satunya Surat Yang Disampaikan Juga Jadi Semestinya Ketika Sudah Ada Kaum Cendikia Yang Menenangkan Situasi Dengan Ilmunya Ya Ya Semestinya Disini Dalam hal ini Peran Daripada Majelis Ulama Indonesia Itu Ya Tidak Lagilah Ya Kan Mengatakan Bahwa Seh Panji Gumilang Itu Terindikasi Atau Apapun lah Kalimatnya Terindikasi Menyimpan Terindikasi Menyalahi Syariat Jadi Mohonlah Kepada Majelis Penambah Indonesia Untuk Tidak Terburu-buru Ya Jadi Hal yang Menarik Menurut saya Dari statement Dari pernyatanya Muhammad Nasi Bahwa ketika Muhammad Nasi Menerima Informasi Atau Mendengar Ya Khutbahnya Santri Ya Di Al-Jaitun Mengatakan Kolarosulo Ya Saat itu Katanya Menurut Beliau Ya Wah Ini Wajarlah Masih Santri Masih Anak-anak Nefos Atau Apa Gitu Tapi Suatu ketika Dengar lagi Ini yang Nyampein Adalah Syekh Al-Jaitun Yang langsung Kolarosulo Kaget Tapi Kekagetan Seorang Cendikia Ini beda Dengan kagetnya Netizen Kalau netizen Kaget Langsung Marah Bakar Ya kan Langsung Menjas Bubarkan Itu Tidak Berakal Ya Kalau Menyikapi Suatu Masalah Langsung Dengan Emosi Ya itu Berarti Kadar Anda Begitu Ya Tapi Seorang Muhammad Nasih Langsung Merenu Dan Membuka Quran Ketemulah Ayat Tadi Oh Ternyata Saya Yang Masih Kurang Ilmu Kan Gitu Jadi Dia Teringat Masa Lalunya Dia Pernah Juga Membuat Tulisan Tentang Al-Quran Sebagai Kalam Mullah Atau Kalam Rasul Ya Itulah Ciri-ciri Orang Berilmu Bijaksana Dalam Menilai Setiap Masalah Dan Selalu Memberikan Pencerahan Berdasarkan Ilmu Ya Baik Teman-teman Itu saja Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Dikungkung oleh paradigma fikir yang terbatas hanya pada soal ibadah dan muamalah Tidak melanjutkan kepada fikir siasa Justru Pemikiran-pemikiran Pungkano inilah yang makin relevan untuk kehidupan kita dalam konteks fikir siasa di Indonesia Kalau urusan fikir Ibadah Mestinya sudah selesai itu Seribu tahun yang lalu Hukum-hukumnya Perbedaan-perbedaan pendapat tentang Apakah Solat Duli Bercampur antara laki-laki dan perempuan Itu sudah Dibahas seribu tahun yang lalu Sudah selesai Ada yang mengatakan haram Ada yang mengatakan maklum Nah kemudian kalau Mau menjalankan silahkan Kalau yang memandang itu haram ya silahkan Yang memandang maklum ya silahkan Yang memandang yang lain-lain silahkan Sudah selesai Tidak usah diributkan Itu akan membuat umat Islam Ketinggalan zaman Yang lain sudah membicarakan tentang hal-hal yang besar Kita masih berkutat pada masalah itu Orang lain sudah pergi ke Mars Kita masih berkutat pada urusan solat Inilah sekali lagi Yang akan membuat umat Islam ini Ketinggalan Kita harus menyadari Bahwa kita ini Memerlukan berbagai macam Pembaharuan Dari paradigma teologi Kemudian paradigma fikir Paradigma ekonomi Paradigma politik Paradigma sains dan teknologi Sehingga umat Islam Di masa yang akan datang Akan menjadi umat Islam yang Makin maju Menjadi umat terbaik Sebagaimana dijanjikan oleh Al-Quran Untung Dengan dasar Pancasila Religiositasnya itu ada Menulis buku Fikir Imam Shabbi Tidak pernah bikin mazhab Dia orang pintar Menggali Al-Quran Menyimpulkan Ya kan Menulis buku Kitab Tentang hukum-hukum Yang mengatakan Mematakan kamu Dan kita kan Bebas memilih Siapapun yang kita pilih Hanya kebetulan Para da'i awal Yang sampai ke sini Bermatab Shafi'i Maka jadilah Kamu disini Kebanyakan matanya Shafi'i Saya sendiri Bermatab Shafi'i Bukan karena Keyakinan Imam Shafi Paling benar sendiri Enggak juga Abu Hanifah Lebih hebat kok Tapi kenapa Bermatab Shafi'i Karena kayak Saya Ingin hidup damai Bersama kamu Itu aja Iya kan Kalau saya bermatab Abu Hanifah Nanti Bahsul masa ini Sama siapa Iya kan Kalau saya mengatakan Anjing tidak najis Terus saya Pelihar anjing Disini Apa sih untungnya Paling-paling Bubar Pondoknya kan Ya sudah Nggak ada masalah kok Saya masih Benci kok di dunia ini Memangnya agama Mengajar kebencian Nah Nggak Yang Terima kasih.